Halo Mams, selamat datang ke channel The Egypt Cross Sermon Halo Mams, kali ini aku mau buat kupu-kupu aku punya benang sisa gitu, sedikit tuh milk cutten, bekas bikin baju, baju baik jadi ini sayang banget aku bingung mau dipakai apa jadi mendingan kita bikin hiasan-hiasan dari rajut kita mulai langsung ya mam disini aku menggunakan hakpen 4,0 mm kita buat seperti magic ring gitu ya disini langsung mulai 6 chain nah di ujung ini kita masuk disini bagiannya gini ya kita buat slip stitch lalu kita mulai lagi dengan membuat triple ini kita putar tiga kali satu dua tiga masuk sini kita buat seperti double crochet satu dua tiga tiga empat 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 kali ya lanjut kita buat triple crochet dua kali putaran satu dua sama seperti tadi kita buat double crochet satu dua tiga kita buat lagi triple crochet satu satu dua satu dua lalu lanjut membuat double crochet lalu kita masuk disini selanjutnya kita buat dua chain satu dua lalu kita masuk disini kita buat single crochet setelah buat single crochet kita buat lagi dua chain satu dua lalu double crochet next selanjut triple crochet dua kali putaran lalu buat tiga chain satu dua tiga disini kita buat lagi single crochet atau slip stitch juga apa-apa saya lebih suka single crochet lalu buat lagi tiga chain satu dua tiga buat lagi triple crochet satu dua tiga tiga setelah buat double crochet next 2 chain 12 kita buat lagi hingga proses buat lagi 2 chain 12 next double crochet next triple crochet dua kali putaran next buat lagi triple crochet buat lagi triple crochet 123 sampai disini kita mau sama ininya ya ujungnya agak-agak lanjut gini kita buat dulu satu chain lalu masuk di kedua benang yang ini nah seperti ini tarik yang ini kita slip stitch sisanya kita buat 5 chain 12345 disini kita slip stitch nah ini yang benang ini nih kita tarik dulu ya nah rapet kan benangnya ininya kita pakai buat kayak apa tuh yang di kepala kubuk-kubuk itu ya kita ke pinggirin ke sebelah kanan kita kita buat slip stitchnya di sebelah kiri ini kita gunting dulu deh benangnya nah ini udah keputus ya udah keputus ini ini dua-duanya kita masukin masukin ke sini nah tarik yang kenceng deh nah dia enggak terlalu panjang kita potong oke udah jadi di kupu-kupunya cantik ya mam ini bisa buat hiasan-hiasan di rajut kita kayak sarung bantal atau di hording atau ini bisa buat bros belakangnya tinggal dikasih apa penitik jadi bros oke sampai disini dulu terima kasih sudah menonton tutorial kali ini jangan lupa subscribe channel aku di like dan komen ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati